Di sini kita punya soal tentang anuitas. Untuk mengerjakan soal seperti ini, langkah pertama, kita tuliskan dulu nanti yang diketahuinya. Lalu di sini akan kita gunakan rumus-rumus, yaitu diantaranya rumus anuitas, rumus bunga, rumus angsuran. Barulah nanti, setelah kita tahu besar angsuran pada tahun keempat, kita bagi angsuran tersebut dengan harga surat obligasi perlembarnya. Maka kita dapatkan nanti jumlah lembar obligasi yang diangsur pada tahun keempat. Sekarang kita tulis bahwa pada soal ini diketahui, si orang yang mau berhutang ini, dia utangnya itu 150 lembar yang harga tiap lembarnya 50 ribu. Artinya, utangnya, atau kita bisa tuliskan sebagai M, M-nya itu sama dengan 50 ribu dikali 150, yaitu sebesar 7.500.000 rupiah. Berarti inilah M-nya. Kemudian, dikatakan bahwa dia akan melunasi anuitas selama 5 tahun, berarti in sama dengan 5 tahun. Lalu, suku bunganya kita tulis sebagai i, yaitu 6%. 6% itu bisa kita ubah menjadi desimal 0,06. Nah, berarti sekarang kita akan gunakan dulu rumus anuitas, yaitu sebagai berikut. Berarti kalau kita mau hitung anuitasnya, ini akan sama dengan M dikali I, kita substitusikan saja, berarti 7.500.000 rupiah, dikali I, yaitu 0,06. Kita bagi dengan 1 dikurang, 1 ditambah I, yaitu 0,06, pangkat min N, min 5. Teman-teman bisa gunakan kalkulator, maka kita dapatkan anuitasnya sebesar 1.780.473. Ini per tahunnya. Kemudian setelah kita dapatkan anuitasnya, kita bisa hitung bunga pada tahun pertama. Bunga pada tahun pertama, kita hitung dengan rumus berikut ini. Berarti B1 atau bunga pada tahun ke-1, sama dengan M, yaitu 7.500.000, dikali dengan I, yaitu I-nya 0,06. Maka B1-nya akan sama dengan 450.000. Kemudian setelah kita sudah punya bunga, kita punya anuitas, kita bisa hitung besar angsuran pada tahun tersebut. Tapi, berarti karena kita punya yang pada tahun pertama bunganya, berarti angsurannya pun pada tahun pertama. Rumusnya adalah, angsuran pada tahun tersebut, itu anuitas dikurang bunga pada tahun tersebut. Berarti A1 akan sama dengan anuitasnya kan tadi, kita tulis tanpa rupiah, 1.780.473. Dikurang 450.000. Maka anuitas pada angsuran maksudnya, angsuran pada tahun pertama adalah sebesar 1.330.473 rupiah. Setelah kita dapatkan angsuran pada tahun pertama, kita bisa hitung angsuran pada tahun ke-N. Rumusnya berikut ini. Karena kita mau menghitung angsuran pada tahun ke-4, berarti rumusnya A4 sama dengan. A1 dikali 1 ditambah I, pangkat 4 dikurang 1, yaitu 3. Kalau kita substitusikan nilainya, berarti A4 sama dengan. A1-nya 1.330.473, dikali 1 ditambah 0,06 dipangkatkan 3, maka A4 akan sama dengan 1.330.473 dikali 1,06 dipangkatkan 3. Dengan kalkulator, teman-teman bisa dapatkan hasilnya adalah Rp1.584.614,63 rupiah. Maka kalau kita mau menghitung berapa lembar obligasinya, berarti kita tinggal bagi dengan harga lembar atau harga obligasi per lembar, yaitu Rp50.000. Kita bagi dengan Rp50.000, maka kita dapatkan bahwa hasilnya adalah A4 ini 31,69 lembar. Tapi kita bulatkan ke atas, karena tidak mungkin jumlah lembarnya koma, berarti 32 lembar. Sehingga kira-kira 32 lembar obligasi yang diangsur pada tahun keempat. Inilah jawabannya.